Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel EroAuni dan oke Yap, setelah kemarin ya gue liat responnya para players Ya entah Indo lah, luar negeri lah Tentang guide, apa, how to master Valkyrie ya Kemarin kan gue bikin Miko, nah ya gue liat responnya sih lumayan Hmm, bagus sih Yap, kali ini setelah kemarin Miko gue bakal bikin ya Mentos pak, Mentos Ya ini loh Mentos ya, Mentos tidak berkostum Tidak berkostum aja udah keren banget pak, apalagi berkostum ya Wah, bikin nget Mentos ini adalah Sakura S rank pertama Saat pertama kali Sakura rilis ya Itu ada dua Valkyrie yaitu Miko dan ini apa, Mentos ya Mentos itu sendiri, nah si Mentos ini adalah elementalnya Ice ya Dia basicnya Ice, elemen Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya sih ya Lo kira diceramain anjir Oke disini kita ke senjatanya dulu pak Sekarang gue bahas dulu tentang F2P nya ya Tentang F2P nya ya itu gue pake Ice-Chan Crutch Kenapa gue pake Ice-Chan ini Karena ini gue jujur nih, gue belum punya SFE ya SFE, S-Ephilepsy Ya gue belum punya SFE-Chan jadi gue pake Ice-Chan Crutch dulu Ini karena lumayan pak untuk F2P nya ya Itu adalah when combo hits are greater than 10 Ketika combo itu lebih dari 10 itu elemental damage itu akan menambah 15% Ini, ini syaratnya harus level 50 ya Ini, ini kalian bisa dapetkan di binggu kemarin Jadi buat kalian pasti yang barusan main atau gimana pasti udah dapet lah Ga mungkin ga dapet Aduh buatan banget kalo sampe ga dapet ya pak Yap, ini ala weapon skill nya sih ga terlalu penting Eh bukan weapon skill lah, sorry sorry Ini tuh kayak pasif gitu ya juga pasif nya semua Ini pasif nya juga Ini udah ngedrop 3 jinger bread gitu Nanti akan nambah Oh ga mungkin nambah pak Ini itu apa Ini bukan buff ya Ini itu apa Macam skill gitu ya Skill pasif nya dari si Crutch ini Dia akan summon 3 jinger bread gitu Nanti akan meledak gitu kan ada ledakan gitu Akan melibat Akan menghasilkan 150% damage Physical damage ya Dan cooldown nya lah 8 detik Ya lumayan lah Nah, untuk pro build nya sendiri ya Atau advanced build nya sendiri Itu ya jelas lah kalian tau lah Masa ga tau sih Nah, ini kalau buat kalian yang ga tau ya Ini barang kalian ada yang ga tau ya Nah, ini nih Ke equipment Nah, ini ada 4 advanced player Nah, ini pak Yang disarankan ice epilepsy ya Ice epilium Tapi gue tau ice epilepsy lebih kembang Nah, seperti Ya pasti kalian tau lah Dia tuh Ga mungkin pake Katana sekalian ini pak Karena dia bener-bener basic nya Butuh banget ice elemental Jadi jangan goblok-goblok banget lah ya Masa Iya sih Ice elemental Dipakein Florin Anjir Florin dibudget ke Mentos Itu IQ nya di bawah berapa Anjir Jelas-jelas butuhnya ice elemental Masa dikasih Florin Anjir Ga nyambung pak Oke, tadi udah Kita udah bahas Weapon nya Sekarang kita bahas Stigma nya pak Nah, untuk Stigma F2P nya sendiri Sebenernya kalo Mentos buat LF2P itu Entah kenapa ya Gue kok ngerasa lemah banget ya Gue sih gitu pak Ngerasanya pak Gatau ya Nah, setau gue ya Kalo buat LF2P nya tuh Ya, ini pake si Gurekira ya Si Gurekira Yang T T tuh pake si Gurekira Karena akan menambahkan Elemental 3 Elemental ya Yaitu Fire, Lightning, dan Ice Itu nambahin 15% Jadi T yang paling cocok Sih pake ini sih Menurut gue sih Nah Untuk base sendiri Ini termasuk udah F2P ya Ini udah F2P Ronald Amundsen tuh Kalo bisa dapetkan Lewat Kalo gak salah Di Apa Memorial Shop ya Itu Nukernya pake Oh Kalo gak salah Ini pake ini ya Honkai Fish itu ya Kalo gak salah Yang warnanya ungu tuh Ini kalian bisa cek sendiri Di shop itu ada kok Penukaran ini pak Pokoknya di penukaran Kalian bisa cek sendiri Nah disitu Nambah 20% Ice Damage pak Dan mengurangi Damage Ice Damage Mengurangi Ice Damage Besar 20% Ya gitu sih Kalo set skillnya Gue kurang Trop ya Kayaknya sih Mending part Part aja sih Di varian aja Jadi Jadi Si Gurekira Terus ini Ronald Amundsen Nah Untuk winnya sendiri Gue juga bingung pak Sumpah sih Nusun Gue gak tau nih Kalo B nya Dikasih apa enaknya Gue F2B sih Satu set sih Satu set kira dulu Sebelumnya ada Amundsen tadi ya Ya Gue pake satu set ini Kalo Kalo kalian Kalo yang lain Kayaknya sih kurang cocok ya Maksudnya Kasih Atilabe pak Gue kurang tau sih Buat kalian yang Pro masternya sih Apa Mentos ya Bisa di share lah Infonya lah Oke Bisa share di komen pak Nah Itu untuk F2B buildnya Nah Sekarang gue bahas Tentang Advanced buildnya Atau pro buildnya Ya Pasti kalian Para master-master Suhu-su Jaman dulu Pasti udah tau lah Cigma Yang paling Joss buat Mentos ini Yap Ini adalah Scrodinger T Itu Ya Seperti kalian tau ya Mentos itu Mengandalkan combo Kombo skillnya Kombo tagnya Atau combo skillnya Itu branch tag Branch tag yang Sering 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 Ya Seperti tau lah Kayak skillnya Vergil Anjir Di sini ada stigma B Buat pake Sexpear Sexpear Yaitu Yang B Itu Nambah 51% Ice damage Nah Untuk M nya sendiri Disitu Pake Mayful Party Memful Party Nah Itu Tiga sejoli Ini Stigma Tiga sejoli Ini Udah Yang paling Clop Buat Si Mentos Dan Sisanya Buat Gameplay Nya Sih Buat Gameplay Nya Itu Kayaknya Harus pake Apakah Harus pake Snow Sniper Karena Ultinya Ice damage Menyebabkan Freeze Atau Gak jauh juga Gue Jarang pake Mentos Ya Di Share Aja Buat Kalian Yang tau Ya Pak Nah Tadi Untuk Informasi Tambahan Ini Untuk M nya Kalian bisa Ganti Ini Pak Kalian bisa Ganti Dengan Tesla Tesla M Mana Tesla 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 Neng Decoi Oke Nah Ini 51% Total Damage Multiplayer Untuk Frozen Enemies Nah Tapi Saratnya Kalo Mau pake Tesla Ini Kalian Harus Punya Susunan Valkyrie Yaitu Bisa pake Snow Sniper Atau Pake Kiana Dengan Wapun Senjata Pestol Yang Nempopin Freeze Ya Itu F2P Kok Itu Namanya Apa Ya Water Tipo Berapa Gitu Lah Itu Kan Steel Ngefreeze Ya Nah Itu Bisa Juga Kalian Pake Apalagi Oh Pake Ini Pak Pake Senjatanya Ini Ini Nah Buat Kalian Yang Belum Punya Bahkan Yang Kalian Gak Punya Ice Cross Itu Kebakatan Sih Ini Pak Kalo Kalian Gak Punya Icon Ice Cross Kalian Bisa Pake Gini Nah Ini Itu Apa Ya Weapon Skillnya Nyebabin Freeze Gitu Jadi Ini Cocok Banyak Kalo Buat Pake Stigma Si Tesla Ya Oke Itu Tadi Udah Stigma Udah Weapon Udah Untuk Skill Kalian Ya Nanti Gue Bahas Di Ya Seperti Biasa Kayak Kemarin Gue Bahas Di Gameplay So Daripada Bahasa Bahasa Kita Langsung Aja Ke Sesi Gameplay Check It Out Biasa Ya mungkin sekiranya itu dulu ya pak Untuk how to master mentos ini Ya mungkin menurut gue ya pak Sebenernya mentos ini kalau untuk sekarang Dibandingkan Valkyrie yang baru-baru sekarang ini ya Dia tuh sepertinya kurang playable deh Kalau di bahkan ya tergantung playernya juga sih sebenernya Cuman kalau menurut gue dia tuh kurang playable banget Kalau di Abyss ya terutama Karena lebih worth pake Karena menurut gue lebih enak pake GK atau HV Atau itu ya Rita ya Sebenernya sih kalau kalian merasa sultan Sebenernya Valkyrie yang paling rekomendasi untuk Abyss itu adalah SK ya SK-Z ya Karena mentos ini jaman dulu-dulu banget ya Jaman pertama kali rilis itu paling dewa banget lah pokoknya Dia paling dipuji ya sebelum SK-Z itu kan Ya seperti itulah pak kira-kira untuk gambaran How to master mentos ini Ya semoga bermanfaat dan semoga ada pedanya Jika ada kekurangan atau bahkan gue salah kata Tolong maafkan ya pak Dan tolong dikoreksi juga Barakalian gue ada kesalahan Silahkan komen di bawah Dan nanti kita bahas baru-baru ya pak di komen Ya hitung-hitung bermusyawarah lah Oke pak jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video gue Karena gue bakal bikin video menarik lainnya Dan oke pak thanks for watching and see you to the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax